Intro Antisipasi kerusuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada 27 Juni mendatang, pihak Polres Malang Jawa Timur gelar simulasi latihan praoperasi Mantap Raja Semeru. Simulasi ini diikuti sekitar seribu personel gabungan dari polisi, TNI, dan Linmas. Dari 3.400 TPS di Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 10 titik rawan karena faktor geografis. Suasana memanas pemilihan Gubernur Jawa Timur sudah dimulai pada tahapan kampanye. Dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar, jurul kampanye terus melakukan orasi yang bersifat provokatif. Bahkan pihak Panwaslu terpaksa harus menghentikan kampanye karena dinilai melanggar aturan. Namun tindakan yang diambil oleh Panitia Pengawas Pemilu ini mendapatkan perlawanan dari para pendukung sehingga membuat aparat kepolisian turun tangan. Tak berhenti di situ, pada tahap pencoblosan beberapa simpatisan salah satu calon juga melakukan tindakan anarkis di lokasi pemungutan suara. Bahkan mereka mengancam dan melakukan penghadangan kotak suara yang dibawa para petugas KPPS. Beruntung, aksi sigat dilakukan pihak kepolisian yang cepat datang dan berhasil mengamankan dua pelaku penghadangan. Hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh salah satu pasangan calon membuat ribuan pendukung calon pasangan yang kalah tidak terima. Mereka mendatangi kantor KPU dan melakukan aksi anarkis dengan mencoba menerobos barikade aparat kepolisian yang berjaga. Aksi masa yang semakin beringas membuat para kepolisian terpaksa menurunkan personil tambahan dengan peralatan yang lebih lengkap. Aksi masa bisa dikendalikan setelah tim Dalmas dengan peralatan lengkap diterjunkan dengan bantuan satu unit water cannon. Aksi anarkis ini merupakan simulasi latihan praoperasi mantap Raja Semeru yang digelar Polres Malang, Jawa Timur. Simulasi ini diikuti sekitar seribu personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Linmas. Simulasi ini dilakukan sebagai antisipasi pihak kepolisian dalam pengenanganan kerusuhan di setiap tahapan pemilihan gubernur Jawa Timur yang bakal digelar pada 27 Juni mendatang. Dari total 3.400 TPS di Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 10 titik rawan karena faktor geografis. Pada titik rawan ini, petugas kepolisian akan melakukan pengamanan lebih dibanding TPS lainnya. Dalam rangka kesiapan kita, ini serontak dilakukan oleh semua anggota polri di Indonesia untuk Kabupaten Malang dalam menghadapi pilgup kita laksanakan hari ini. Ini untuk menghadapi kira-kira sederhananya free for for the worst lah, untuk mempersiapkan untuk skenario terburuk. Sehingga kalau kita menghadapi skenario terburuk sekalipun, kita sudah mempunyai tahapan-tahapan tindakan yang harus kita lakukan dengan baik. Diharapkan penyelenggaraan pemilihan gubernur Jawa Timur yang bakal digelar pada tanggal 27 Juni mendatang berjalan aman di setiap tahapan. Dari Kabupaten Malang, Yona Arianto melaporkan. Dari Kabupaten Malang, Yona Arianto, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.